Jangan lupa ikuti terus channel Sechan untuk mendapatkan informasi-informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Terima kasih telah menonton! Halo, sahabat Sechan! Saya Dr. Novaria Sonata dari klinik Dr. Faserang, Banten. Kali ini saya mau membahas soal perawatan body whitening. Ikutin video selanjutnya ya! Suatu proses yang dilakukan untuk mencapai kecerahan kulit. Ada banyak cara yang bisa dilakukan seperti menggunakan suplemen whitening, impusan, body lotion, bahkan injeksi whitening. Bisa mencapai kecerahan kulit sesuai dengan yang diharapkan pasien. Kulit bisa lebih bersinar, bahkan bisa mencapai tone lebih tinggi mencapai keputihan. Bisa dilakukan di area kulit mana saja, seperti lipatan, bagian tangan, bagian kaki, bagian muka. Bisa mencapai kecerahan sesuai dengan keinginan pasien. Ada banyak macam untuk body whitening, seperti injeksi ataupun impusan, itu bisa dilakukan di usia lebih dari 21 tahun. Namun untuk suplemen ataupun body lotion, bisa dilakukan di atas 17 tahun. Semua jenis kulit bisa melakukan body whitening, namun hasil yang didapat tergantung dari lifestyle masing-masing pasien. Sangat perlu, karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, perlu edukasi terhadap pasien maupun dokternya langsung. Persiapkan diri, makanan bergizi, cukup tidur, dan tentunya hindari matahari secara langsung selama proses body whitening terjadi. Untuk body whitening, impusan, dan injeksi, itu bisa dilakukan 30-60 menit. Namun untuk suplemen maupun body lotion, itu bisa dilakukan home care di rumah. Pada umumnya, body whitening terlihat tergantung dari tone kulit masing-masing. Namun, rata-rata injeksi dan whitening, ataupun impusan whitening, itu bisa dilakukan lebih dari 10 kali secara bertahap dan rutin. Namun untuk body lotion ataupun suplemen, kurang lebih bisa dilakukan sekitar 30-60 hari untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti perawatan pada umumnya, harus berkala. Namun untuk injeksi dan impusan whitening, minimal dilakukan 10 kali treatment. Sejauh ini aman, apabila dilakukan sesuai dosis, tidak berlebihan, dan sesuai dengan saran instruksi dari dokternya. Tentunya harus dilakukan banyak minum, hindari sinar matahari, cukup tidur. Namun untuk home care-nya, bisa di treatment dengan lotion whitening, ataupun suplemen whitening yang dilakukan setiap malam. Pada umumnya tidak ada, namun apabila injeksi whitening, ataupun impusan whitening, itu tidak boleh merokok terlalu sering, ataupun minum-minuman alkohol sebelum diimpus ataupun diinjeksi. Sangat khawatir, karena apabila masuk ke tubuh kita tidak sesuai dosis, akan terjadi iritasi kulit, ringan, bahkan sedang, bahkan terjadi iritasi berat. Maka dari itu, menggunakanlah body whitening yang sesuai dosis, dan sesuai anjuran dokter, dan disarankan untuk konsultasi langsung untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!